Ohayo Winasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animunian. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Nggak terasa ya, setelah penantian bertahun-tahun bisa dibilang Akwano Kuni ini udah mendekati akhirnya guys. Terlebih kekalahan Kaido yang nampaknya hampir udah bisa dipastikan dan ada banyak momen yang bisa kita sorot sepanjang pertarungan gila ini. Nah aku udah menyiapkan nih nama-nama buah iblis terkuat yang udah menunjukkan taringnya guys di sepanjang pertarungan Onigashima. So, buah iblis apa aja kah itu? Hmm, langsung aja lah kita ke kontennya. Let's go! Tokoh yang ngeselin, ya buah iblisnya pun harus ikut ngeselin. Perkenalkan dia guys, buah iblis Hebi Hebi Nomi model Yamato no Orochi. Ya, buah iblis zoon tipe mitologi ini harus menjadi milik salah satu antagonis utama di Akwano Kuni ini guys, Orochi. Sekilas gak ada istimewa sih dari buah iblis ini mengingatkan Orochi emang gak pernah ditunjukkan dalam pertarungan secara intens, melainkan menggunakan otak liciknya demi mendapatkan apa yang dia mau. Tapi di luar sikap Orochi ini guys, buah iblis yang dia makan ini sangat memiliki potensi. Transformasinya aja cukup mengerikan ya kan? Dimana sang pengguna itu bisa berubah menjadi ular berkepala delapan guys. Seperti zoon pada umumnya, buah iblis ini juga bisa memberikan penampakan kekuatan fisik yang berguna dalam pertarungan. Bagian nyebelinnya dari buah iblis Yamato no Orochi yaitu kemampuan si penggunanya guys yang seolah mempunyai banyak nyawa cadangan. Yang mengakibatkan beberapa kali ya kan, Orochi itu harusnya bisa menemui ajalnya tertunda coy karena kekuatan luar biasa buah iblis ini. Andaikan bukan Orochi yang memakannya, melainkan orang yang kuat di pertempuran. Bayangin, harus membunuh orang yang sulit ditaklukkan berkali-kali. Makanya bisa dibilang agak sedikit untung lah ya buah ini disantap oleh Orochi yang notabene-nya gak terlalu lihai di pertarungan. Cuma ya tetap aja nyebelin ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Ada buah iblis Zouzounomi model mamut guys yang menjadi kekuatan dari Jack. Salah satu dari all-star eksekutif di bajak laut binatang buas. Nah, buah ini seenggaknya mempunyai dua keistimewaan. Pertama, buah iblis ini termasuk dalam tipe binatang kuno guys alias makhluk purbakala. Sehingga penggunanya tuh bisa mendapat penambahan kekuatan fisik yang jauh lebih kuat dibandingkan buah iblis Zouzoun biasa. Ya, bisa dibilang kekuatan Zouzoun tipe purba ini cuma satu level di bawah mythical Zouzoun. Nah, dan yang kedua makhluk purbakala yang diadaptasi disini adalah mamut. Hewan seperti gajah yang hidup di jaman es. Ukurannya aja udah gede banget ya kan? Alhasil daya hancur yang diberikan pun gak kalah luar biasa guys. Satu kibasan belayannya aja sanggup untuk menyapu bersih banyak pasukan. Kekuatan tersebut diiringi juga dengan daya tahan yang sangat kuat juga. Duet, Neko, dan Inu aja yang dalam mode sulongnya guys. Harus berjuang mati-matian demi menjatuhkan Jack. Sayangnya nih kalau menurut aku ya, buah iblis ini tuh sedikit berpengaruh di kecepatan si penggunanya guys. Ya wajar aja ya kan, ukuran yang sangat besar pasti kan membuat dia tuh jadi agak sedikit kesulitan untuk bergerak cepat. Tapi di mode hybridnya, aku rasa masalah ini sih gak terlalu berarti banget. Oke, masih dari buah iblis yang dimakan all-star guys, yaitu Ryurinomi model Brachiosaurus yang dipunya oleh Queen. Nah, Brachiosaurus ini dikenal sebagai salah satu dinosaurus zaman dulu yang sangat besar dan kuat. Digambarkan juga memiliki leher dan ekor yang panjang guys, serta badan yang beratnya itu bisa mencapai bertonton. Alhasil jika bicara masalah ketahanan, buah iblis ini jelas gak usah diraguin sih. Satu hentakannya aja ya kan, bisa melululantakan apapun yang ada di depannya coy. Dengan leher dan ekor yang sangat panjang ini juga lah nih, yang membuat sang pengguna sanggup bertarung sekalipun dalam jarak agak jauh. Karena panjangnya leher dan ekor mereka itu bisa menutup jarak tersebut. Jadi, entah jarak dekat ataupun jarak jauh, buah iblis ini tuh ya bisa menyesuaikannya. Yang uniknya lagi nih, adalah fakta bisa digunakannya leher dan ekor tersebut itu sebagai senjata guys. Entah dalam bentuk lili, tahan ataupun meluncurkan leher hingga ekor layaknya sebuah meriam. Pertarungan super unik dan menghibur ini guys, bisa kita lihat ketika Queen menghadapi Sanji. Keistimewaan buah iblis ini juga didorong oleh kemampuan Queen dalam mempersenjatai tubuhnya berkat kecerdasan yang dia punya guys. Oke, kita beralih ke buah iblis milik Alstar lain ya guys, yaitu Ryurinomi model Teranodon yang dimakan oleh King. Masih dalam tipe binatang purba, buah ini tuh secara harfiah memiliki kekuatan di atas zone biasa guys. Tapi, yang agak bikin frustasi dari buah iblis ini adalah wujud Teranodonnya. Jadi, Teranodon itu sejenis dinosaurus tapi versi burung gitu lah. Jadi, gak cuma kekuatan dan daya tahan yang bikin sang pengguna sulit ditahlukan, melainkan fleksibilitasnya guys, yang gak kalah merepotkan. Dengan kekuatan Teranodon, ya King bisa memiliki sayap dan terbang, sehingga membuat dia tuh mempunyai banyak opsi dalam melakukan serangan, baik di darat ataupun di udara. Secara kecepatan, buat aku sih buah iblis ini tuh lebih unggul dari dua model binatang purba sebelumnya guys. Makanya, butuh usaha penuh mati-matian demi berhasil mengalahkan King. Ya, liat aja Zoro guys, potensi Enma dan Houshoku hakinya aja sampe harus keluar ya kan, agar bisa memperbesar kemungkinannya untuk bisa menang. Oke, lanjut mari kita membahas buah iblis milik Putri Kaido, yaitu Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami guys. Sebagai anak dari Kaido, tentu gak sedikit yang meyakinkan kalau Yamato ini juga pemakan buah iblis yang spesial. Sehingga begitu nama Okuchi no Makami ini muncul, menjawab banyak rasa penasaran penggemar ketika itu. Akan tetapi, gak begitu banyak informasi yang bisa dimiliki mengenai buah iblis ini. Jika kita lihat pun pertarungan Yamato memang sering terjadi, namun kan belum tereksplor sepenuhnya. Meskipun demikian sih, ya sebagai buah iblis mitologi, kekuatan yang dihadirkan buah iblis tersebut gak kalah istimewanya sih. Dengan kekuatan ini, Yamato tuh sempat diperlihatkan mampu menahan Kaido sampai kemudian itu Luffy menemui Kaido di pertarungan babang selanjutnya. Semisal kita sedikit ke flashback atau ke kilas balik dulu, Yamato dengan tangan terantainya aja sanggup mengimbangi seorang Ace. Saat menghadapi Kaido, Yamato ini diketahui bisa mengeluarkan pancaran energi dari mulutnya guys. Mirip seperti borobret, Tidak akan tetapi kekuatan Okuchinoma kami ini seperti es dan kayaknya sih memberikan kesan hawa yang dingin. Emang kekuatan penuh Yamato menurutku masih kurang pakek banget sih ya. Apakah ini pertanda nanti tuh dia beneran gabung di SHP Crew dan penunjukkan kekuatan terbaik dari buah iblis ini? Wow, yow kita nantikan aja lah ya. Oke, sekarang kita membahas guest star yang ikut meramaikan pertarungan di Onigashima guys, yaitu Marco dengan buah iblis Tori Tori no Mi model Phoenix. Nah, dari namanya aja udah jelas ya kan buah ini termasuk dalam mythical zone, sehingga kekuatan yang ditawarkan pun sangat luar biasa. Ya, buah iblis milik Marco ini bisa memiliki daya serang yang sangat kuat dan di saat yang bersamaan juga punya daya tahan yang gak kalah mengagumkan. Lantaran adanya api biru milik Phoenix yang dapat memberikan efek penyembuhan juga kepada Marco guys, maupun orang yang dikenai api tersebut. Belum lagi karena buah iblis ini berwujud burung, jadi ketika bertarung pun si penggunanya ya bisa terbang dan menyesuaikan pola serangan dengan bermanuver di udara guys. Dan berkat itulah Marco sempat ditunjukkan bertarung menahan dua all-star dan kekuatannya masih baik-baik aja. Oke, setelah tampil di Wall Cake Island, Big Mom masih ingin menunjukkan taringnya nih di panggung Onigashima. So, pasti dengan buah iblisnya yang sangat menunjangnya, Soru Soru Nomi. Nah, selain gura-gura Nomi, salah satu paramesia yang harus diwaspadai ya Soru Soru Nomi ini guys. Buah iblis ini tuh memungkinkan penggunanya memanipulasi jiwa dan berkat kecerdikan Big Mom juga lah, buah Soru Soru Nomi ini jadi sangat berguna dalam pertempuran. Misalnya aja, Big Mom itu bisa mencuri umur orang yang menjadi targetnya guys. Atau dia itu bisa memberikan nyawa kepada senjatanya. Sehingga senjata miliknya itu bisa punya berkekuatan berkali-kali lipat dibandingkan senjata pada umumnya. Sampai yang paling kacau, ya ketika kemampuannya untuk memberikan nyawa kepada organ tubuh Big Mom. Sehingga membuat organ tubuh ini tuh kemudian bisa menyembuhkan sendiri ketika mengalami luka berat. Nah, beruntungnya ada kerjasama yang epic ya kan dari Lau dan Kit untuk mengusaikan perlawanan dari Big Mom. Oke, lanjut lagi. Ada Ope-Ope Nomi yang mengisi daftar selanjutnya nih. Kiprahnya Ope-Ope Nomi ini memang udah melegenda sejak dahulu kala sih guys. Karena kan digadang-gadang sebagai buah iblis impian dengan kemampuannya yang serba guna membuat ya berbagai sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin lah. Ope-Ope Nomi ini membuat si penggunanya memiliki kekuatan yang menciptakan room alia semacam wilayah dalam suatu lingkup lah. Dan dalam wilayah tersebut, si pengguna bisa bebas mengatur apapun yang ada di sana dan tak terkecuali anggota tubuh manusia. Serba guna banget ya kan. Dalam ilmu kedokteran, buah ini tuh jadi bisa membuat dokter hebat menjalankan operasi yang dirasa gak masuk akal. Dalam pertarungan, buah ini efektif untuk mengganggu momentum lawan karena bentuk mereka yang bisa diatur sesuka hati. Belum lagi ya kan awak kening yang terjadi kepada Lau. Membuat dia tuh bahkan bisa melukai organ dalam Big Mom. Selain kelemahan buah iblis pada umumnya, ada satu lagi sih yang bikin Ope-Ope Nomi sedikit merepotkan bagi penggunanya, yaitu konsumsi energi yang nampaknya sangat besar guys. Sehingga gak sembarangan bisa dikeluarkan dan perlu perhitungan ya terbilang sangat matang sih. Oke, kita lanjut lagi. Buah iblis yang menempati peringkat runner-up kita adalah Uwo Uwo Nomi yang menjadi milik Haido. Oke, emang namanya Uwo Uwo Nomi yang jika kita terjemahkan akan menjadi buah ikan-ikan. Akan tetapi guys, nyatanya buah iblis ini membuat penggunanya bertransformasi sebagai naga. Sehingga buah Uwo Uwo Nomi ini masuk ke kategori mythical zone. Mendengar kata naga sendiri aja udah kebahayaan banget lah ya kekuatan dasyat seperti apa yang bisa dilakukan. Ya, dan bener aja. Kaido itu sangat superior dengan kekuatannya yang sangat luar biasa itu. Dengan ukuran yang sangat besar, Kaido itu bisa menghancurkan area sekitarnya tanpa usaha yang berlebihan. Namun gak sekedar itu aja guys. Banyak teknik Kaido yang sangat ampuh menghancurkan musuh. Yang menjadi andalan tentunya ya Borobrat. Dimana dia itu akan mengeluarkan energi dasyat dari mulutnya untuk kemudian dilancarkan ke suatu target dengan menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Belum lagi dengan berbagai teknik lainnya seperti yang terbaru tuh. Kayak Great Plain Fire Dragon yang membuat Kaido tuh bisa melelehkan Onigashima macam kayak mentega coy. So, meski kekuatan terbaik Luffy dikeluarkan, Kaido tuh dalam rentan waktu yang cukup lama masih bisa bertahan sebelum akhirnya di kalahkan. Oke, dan buah terkuat terakhir yang menutup daftar kita adalah Hito Hito Nomi Model Nika guys. Buah ini sebelumnya diketahui memiliki nama Gomu Gomu Nomi. Sampai kemudian ya kan berhasil bikin geger para penggemar One Piece begitu nama aslinya disampein. Nah, gak cuma itu aja sih. Kekuatan yang dipunya gak kalah istimewa juga guys. Menurut Gorose, buah ini tuh sangat diwaspadai karena kekuatannya yang sangat kental dengan unsur kebebasan. Melihat gimana Gorose menaruh perhatian lebih ke buah iblis ini, ya udah bisa dipastikan lah kalau kekuatannya ditawarkan memang luar biasa guys. Luffy tuh sanggup menyebarkan unsur karet gak cuma di tubuhnya aja. Melainkan di sekitarnya pun bisa dia lakukan. Belum lagi ditambah dengan fitur unik yang Luffy gunakan di sepanjang pertarungan. Mulai dari elastisitas yang semakin kuat atau bisa merubah ukuran menjadi raksasa. Sampai memegang petir kayak menjadi perkara mudah lah buat Luffy. Dan jangan lupa juga guys, sepertinya masih banyak potensi yang bisa digali lebih jauh dari buah iblis yang melegenda sejak 800 tahun ini. Jadi, pertempurannya melawan Kaido masih menjadi babak awal untuk melihat sejauh apa nih kekuatan hito-hito no mi model nikah guys. Oke, itu dia tadi daftar buah iblis kuat yang mendominasi sepanjang pertempuran di Onigashima. Mana nih yang jadi favorit kalian? Atau mau nambahin daftar lainnya? Yaudah, tulis aja di kolom komentar seperti biasa, oke? So, see you again next time. Adios, ya karamelos. Stay safe everyone. Salam, adi-menia.